Jangan lupa like, share dan subscribe ya Ada fakultus apa aja Dan semenarik apa Kampusnya secara offline Nah, buat kalian yang penasaran Ayo ikutin gue jalan-jalan Di kampus UPI Bandung Let's go Oke guys, sekarang aku ada Di depan Masjid Al-Furqor Ini masjidnya anak-anak UPI Kalau anak-anak UPI Sholat Jumat, Asar, Zuhur Ketika kuliah, ini di masjid ini Ini masjidnya gede banget juga Dan bisa menampung banyak mahasiswa-mahasiswa UPI Karena emang ya di dalam ini Di dalam kampus UPI Unifas Pendidikan Indonesia Ayo kita sholat Nah, kalau di samping dari Masjid Al-Furqor itu Ada gedung sekolah pasca sarjananya Nah, buat kamu yang mau ambil S2 Ataupun S3 gitu ya Gelar master ataupun dokter Di kampus UPI ini Oke guys Ini ada tempat pusat kegiatan mahasiswa Kalau kamu mahasiswa UPI dan ngikutin Banyak UKM Nah, ini ada kegiatan di sini Di sampingnya juga ada cafe ya Nah, kalau ini Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Ya, ada pendidikannya depannya Berarti lulusnya SPD Jadi guru seni dan desain gitu Makanya di sekitar sini tuh banyak graffiti-graffiti lucu gitu Keren-keren Tuh graffiti-nya tuh Eh, melet oke Dingin banget UPI Gila Kamu ini terbiasa ya? Iya ya Aduh dingin banget aku Ini terbiasa Ayo guys, kita ke rektorat UPI Namanya Isola Wah, gede banget ya Isola ini Ini tuh rektoratnya Dan memang ciri khasnya tuh keseluruhan warna putih gitu Dingin banget ya Lagi hujan juga Di sini tuh ada ikannya Itu sebenarnya Cuma karena lagi buto Ikannya gak keliatan Ikannya kayak ikan koi gitu Yang warna-warni Nah, ayo kita ke taman sebelahnya Ini tamannya buat nongki-nongki anak UPI Banyak pekawanan Halo guys, ini temenku anak UPI Doain ya agar cepet lulus semester 8 Semangat, cukup usian Gapapa-apa, enjoy aja Gampang kok, aku udah sedang juga ditanyi Semangat, bisa Apa jurusan ini? Aduh mati Buat aku susah, buat kamu bisa lah Tuh guys, lihat guys Tanjakan gitu kan jalannya Ini tuh di Setia Budi Jalan menuju Lembang Jadi bus-bus yang pengen liburan jalan-jalan studitur tuh lewat sini Nah, ini namanya Taman Partere Taman yang bagus menurut gue Apalagi ada pohon gede ini Kayaknya udah bertahun-tahun dah Dan jadi icon di Taman ini anak UPI Kayaknya tau semua Ada kolamnya juga Kalau kalian mau akses tamannya Kalian harus melewati lorong ini Lorongnya kayak di era-era penjajahan gitu ya Estetik Selamat datang di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Kalau kalian punya guru SD, SMP, SMA gitu yang ngajar Bahasa Sastra Mungkin salah satunya lulusan dari kampus ini Dan Fakultas ini Oh iya, di dalam kampus UPI ini Kalian tuh bisa nemuin ada sekolah lab school gitu Sekolah laboratorium percontohan UPI gitu leh Makanya gak asing kalau kalian misalkan main ke kampus UPI Ngelihat pelajar-pelajar SMA Mas Oke, aku gak tau banyak kampus UPI ini ada apa aja Karena seluas itu Tapi bisa terlihat dari papan ini Dia ada kolam renang Ada lapangan sepak bola Terus juga ada beberapa fakultas yang gede banget Bahkan ada beberapa gedung yang masih dibangun Banyak banget loh Iya lah, kampus guru di Bandung yang terbaik Nah, kalau mau buang sampah Jangan sembarangan ya Karena disini ada organic dan non-organic Sebenarnya semua fakultas atau universitas juga kayak gitu kali ya Tapi ya disini bagus Nah, di depan sana ada museum pendidikan nasional Karena UPI sebelumnya universitas keguruan Dan sekarang berubah jadi universitas pendidikan Indonesia dengan namanya sendiri Dia punya museumnya Keren deh Nah, ini gedung museum pendidikan nasionalnya Di dalam kalian bisa melihat banyak hal tentang Sejarah pendidikan itu sendiri Keren kan? Nah, ini museumnya Di dalamnya tuh kalian bisa melihat banyak sejarah-sejarah Kayak di masa lampau sebelumnya Terus juga sejarah Indonesia Sejarah zaman era manusia purba gitu ya Dan beberapa barang-barang antik yang bisa kalian lihat disinilah Kalau disini tuh tempat kalian parkir motor Parkir mobil Buat mahasiswanya Ada juga sih parkirnya disini Luas lah lumayan Kamu mahasiswa Uangmu habis Ya tinggal ngambil aja di ATM-nya Nah, kalau sekarang kita ada di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Nah, ekonomi bisnis juga ada di UPI Nah, ini ada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kampus UPI tuh memang terkenal mahasiswanya tuh mengerti ya Ya, ngajar-ngajar gitu kan kadang-ngajar Jadi, ya calon guru gitu Calon mahasiswa Ada kurikulumnya atau mata kuliahnya yang pasti mengerti Banyak teman-teman itu yang kadang ngajar-ngajar sukare lagi Nah, disini juga ada Fakultas Ilmu Pendidikan Yang jadi core-nya dari kampus UPI itu sendiri Dan gedungnya ini gede banget Nama gedungnya Muhammad Numan Sumantri Dan sekarang ada di Balai Bahasa Tempat terkumpulnya fokus-fokus tentang bahasa-bahasa Kau gak tau sih? Aku jalan-jalan enjoy aja di UPI ini Nah, guys, sekarang kita ada di depan gymnasiumnya UPI Ini gymnasium ini untuk berbagai kegiatan olahraga ada disini Bahkan kalian wisuda juga disini ya Sama mabak-mabak kegiatan ya disini juga Karena ini tempat yang paling gede juga bisa buat kegiatan mahasiswa Nah, ini isi dalam gymnasiumnya Landai 1 ada buat main tenis meja Ya, pokoknya hal-hal seputar olahraga lah Ada lapangan futsal, buat basket, macem-macem deh pokoknya Dan juga pastinya disekitar sini ada lapangan tenisnya sama American Football ya Kayak futbol gitu lah yang dipukul pake tongkat Ada juga sport hall, tenis indornya Terus lapangan sepak bola ya Atau bisa dibilang stadium Dan juga punya kolam renang tentunya Bagus banget ya pokoknya lengkap Nah, di UP itu sebenernya banyak fasilitasnya Kayak lapangan futbol ada Gymnasium ada Kolam renang ada Stadion ada Museum ada Banyak banget sih sebenernya Comen sayang banget Hujan guys, aku mau keliling lagi gak pisah guys Aduh Kita tunggu reda dulu lah ya Bersih itu sehat Dan disini Cepi tangannya diinjak Weh canggih Tuh Kayak kemen rap Nah, jadi mungkin segitu aja jalan-jalannya kali ini Ya, di kampus UPI Karena ini juga agak grimis Dan suasainya tuh dingin banget gitu ya Karena ini di Setiabudi Mau kelembang gitu Jadi buat kalian yang kuliah di UPI Itu asik banget sejuk disini Gak perlu pake AC rasanya So, kalau kalian suka video ini Kalian bisa like aja Kalau gak suka Juga bisa dislike aja Dan kalau ada rekomendasi Jalan-jalan ke kampus mana lagi Gitu ya Tulis di kolom komentar Gokilang Ramadan dari Republika Mahasiswa Sampai ketemu lagi Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya